Pertarungan antara buaya dan kerbau Afrika merupakan peristiwa alam yang dramatis dan penuh ketegangan. Berikut beberapa fakta unik dan menarik tentang pertarungan tersebut. Buaya dikenal sebagai pemburu yang sabar dan licik. Mereka biasanya bersembunyi di bawah air, hanya menampakkan mata dan lubang hidung, menunggu mangsa mendekat ke tepi air. Ketika kerbau mendekat untuk minum, buaya akan meluncur dengan cepat dan menggigit bagian tubuh kerbau, seringkali pada moncong atau kaki. Buaya memiliki salah satu gigitan terkuat di dunia hewan dengan kekuatan gigitan mencapai lebih dari 3.000 PSI, pounds per square inch. Ini memungkinkan mereka untuk mencengkeram mangsa dengan kuat dan sulit untuk dilepaskan. Meskipun buaya adalah predator yang tangguh, kerbau Afrika tidak mudah ditaklukkan. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat, serta tanduk yang tajam, yang dapat digunakan untuk melawan buaya. Kerbau Afrika adalah hewan sosial yang hidup dalam kawanan besar. Ketika salah satu anggota kawanan diserang oleh buaya, anggota kawanan lainnya seringkali datang membantu. Mereka bisa menyerang buaya dengan tanduk dan menggiring buaya menjauh, bahkan dalam beberapa kasus mereka bisa membunuh buaya yang menyerang. Hasil dari pertarungan antara buaya dan kerbau seringkali bervariasi. Jika buaya berhasil menggigit dan menyeret kerbau ke dalam air, kerbau mungkin tidak dapat bertahan. Namun, jika kawanan kerbau bereaksi cepat dan menyerang balik, buaya mungkin akan terpaksa melepaskan mangsanya dan melarikan diri. Di perairan dangkal, kerbau memiliki keuntungan karena dapat berdiri kokoh dan menggunakan kekuatannya untuk melawan buaya. Di sisi lain, di perairan yang lebih dalam, buaya memiliki keunggulan karena dapat menarik kerbau ke dalam air, di mana kerbau bisa tenggelam. Buaya banyak ditemukan di sungai-sungai besar Afrika, seperti sungai Nil dan sungai Zambezi, yang juga merupakan tempat kerbau sering datang untuk minum. Ini membuat pertemuan antara dua hewan ini menjadi hal yang tidak jarang terjadi. Meskipun pertarungan ini brutal, itu adalah bagian dari siklus kehidupan di alam liar. Kedua spesies ini telah beradaptasi dengan lingkungan mereka, dan saling mempengaruhi dalam ekosistem Afrika yang kompleks.